Cinta dengan Indonesia Renan Silva bicara mengenai kesiapan naturalisasi Pemain terbaik Liga 1 2019 Yakni Renan Silva Kembali menyatakan keinginan untuk dinaturalisasi Dan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia Seperti diketahui Gelandang Persik Kediri ini Baru saja mencatatkan sejarah dalam karir sepak bola profesionalnya Pemain asal Brazil itu Sukses membukukan 100 penampilan di Liga Indonesia Setelah membantu Persik Kediri mengalahkan Persebaya Surabaya di pekan lalu Pencapaian Renan Silva terasa spesial Seusai dirinya ikut berperan membawa Persik melanjutkan tren kemenangan Pada 6 laga beruntun Tidak mudah untuk terus berada di Indonesia Dalam jangka waktu yang lama Sekarang ini Saya bisa menuntaskan 100 pertandingan Dan tentunya Ini sangat penting bagi karir saya Ujar Renan Silva Seperti diketahui Renan pertama kali merumput di Indonesia Yaitu pada putaran kedua Liga 1 2018 Persija Jakarta Menjadi pelabuhan pertama bagi pemain berusia 34 tahun tersebut Ia berhasil mengantarkan Persija yang saat itu ditukangi Stefano Cugura Untuk menyabet gelar juara Liga 1 2018 Dan pada musim berikutnya Renan hijrah ke Borneo FC Kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 Dirinya kemudian berpetualang Dan memperkuat Bayangkara FC dan Madura United Sebelum direkrut oleh Persik Kediri di musim ini Dalam 100 pertandingan yang telah dilakoninya Renan Silva telah mengoleksi 28 gol dan 21 asis Selama hampir 6 tahun tinggal di Indonesia Renan Silva mengaku sangat nyaman Ia pun bahkan berkeinginan menjadi warga Indonesia Agar bisa menetap lebih lama di sini Renan Silva pun menyatakan Bahwa dirinya siap untuk dinaturalisasi Dan bertekad untuk membela timnas Indonesia Saya pikir Saya bisa bertahan lama di Indonesia Dan saya berharap bisa mendapatkan naturalisasi Kata Renan Silva Saya ingin sampaikan kepada PSSI Dan semoga bisa membantu saya untuk naturalisasi Karena keluarga saya sudah beradaptasi dengan bagus Dan kami sangat mencintai Indonesia Naturalisasi juga penting bagi saya Karena saya ingin berkarir lebih lama lagi di Indonesia Tidak cukup 5 tahun Tapi saya ingin selamanya di sini Ada pun isi kepala saya sekarang Yaitu penuh dengan Indonesia Pungkas pemain asal Brazil tersebut Kondisi mengkhawatirkan Yusuf Meilana alami cedera yang cukup parah Back sayap yang sempat menjadi incaran Persib Bandung Harus mengalami cedera mengkhawatirkan Pemain tersebut adalah Yusuf Meilana Dia menjadi tumbal kemenangan Persib Kediri Ketika mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 Putra asli daerah Kediri itu Mengalami cedera di penghujung laga Yaitu tepat pada menit ke-89 Yusuf yang berusaha melancarkan serangan balik Harus dijegal pemain Persebaya Yakni Ze Valente Dengan sebuah tekel keras Setelah terpental jatuh Ia meringis kesakitan sembari memegangi lutut kanannya Pemain berusia 24 tahun itu Pun tak bisa melanjutkan pertandingan Dan harus digantikan oleh Fafa Mario Yagalo Bahkan ketika dibopong rekan setimnya keluar lapangan Yusuf Meilana juga terlihat menangis Dr. Tim Persib Kediri Mengatakan pihaknya masih terus memantau kondisi cedera sang pemain Jika dilihat sekilas Dirinya meragukan Yusuf Meilana bisa pulih dalam waktu singkat Untuk saat ini Kami masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan Tapi, keluhan di bagian lutut sudah dirasakan jauh berkurang Kepastian soal cedera Yusuf ini apakah serius? Akan kita segera ketahui Kata Dr. Tim Macan Putih Sementara itu, Yusuf Meilana mengaku cukup kecewa Karena tidak bisa melanjutkan pertandingan hingga akhir Ia memilih menepi karena trauma Jika cedera yang dialaminya justru semakin memburuk Saya sempat ingin terus bermain Namun kemudian terasa nyeri Dan saya sempat down karena takut cederanya cukup parah Saya coba mengingat apakah saat kejadian itu Ada bunyi di bagian lutut saya Saya sendiri di tahun 2019 pernah mengalami hal yang sama Sehingga khawatir akan terkena kembali Saat itu, saya harus absen hingga 2 bulan Ujar Sangbek Situasi ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Persik Kediri Apalagi saat ini, tim Macan Putih sedang dalam tren bagus Usai keluar dari zona degradasi Yusuf Meilana menjadi salah satu sosok yang paling penting Di barisan pertahanan tim kebanggaan warga Kediri itu Sejauh ini, ia hanya absen 2 kali dari 31 pertandingan yang sudah dilakoni Yusuf berkontribusi besar dalam kebangkitan Persik Hingga mencatatkan 6 kemenangan beruntun Terima kasih telah menonton!